Intro Salam jumpa, senang sekali saya Tina Ayu menjumpai Anda dalam program seputar Kalimantan Tengah Beritunews TV Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan inilah berita selengkapnya Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Deddy Prasetyo, meresmikan penggunaan ruang Command Center Polres Baritunews Selatan yang ditandai dengan pengguntingan pita, disaksikan oleh Bupati Baritunews Selatan Edi Raya Samsuri dan Kapolres Baritunews Selatan AKBV Derpi Pimansyah Polda Kalimantan Tengah, Deddy Prasetyo, tiba di Mapolres Baritunews Selatan dengan menggunakan helikopter Disambut langsung oleh Kapolres Baritunews Selatan AKBV Derpi Pimansyah Bersama para pejabat dan perawira Polres di halaman Mapolres Setempat Sebelum meresmikan penggunaan ruang Command Center, dalam sambutannya, Kapolda mengatakan Ada tiga program utama yang harus dilaksanakan oleh jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Yaitu pemberantasan COVID-19, pengamanan pilkada, dan penjagaan kebakaran hutan dan lahan atau karhuta Menurut Kapolda, tugas itu harus dilaksanakan secara berkelanjutan antara Polri, TNI, pemerintah, serta seluruh elemen masyarakat lainnya Pasalnya, Kapolisian tentu tidak mampu bekerja sendiri tanpa ada dukungan keseluruhan elemen tersebut Kapolda juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar disiplin mengikuti protokol kesehatan Dan selalu menggunakan masker setiap beraktifitas keluar rumah Terlebih, vaksin COVID-19 hingga saat ini belum diberikan kepada masyarakat Hingga dengan menggunakan masker salah satunya penjagaan penyebaran virus corona Terkait dengan pengamanan pilkada, pihak sangat bersyukur di wilayah Baratul Selatan sangat kondusif Namun demikian, agar para aparat keamanan supaya jangan terlena dengan keadaan yang aman Namun agar tetap siap siaga menjaga kemungkinan yang tidak diinginkan Nah, dari Kabupaten yang bingung, tapi saya juga punya tiga program, tiga posul Memang pokok saya sudah menampilkan posul, kepadu daerah Itu harus dikidaklanjuti secara bersinergi Karena jika mungkin Polri itu bekerja sendiri Tanpa dijukung oleh organiskan dari TNI Jika mulai komunitas daerah Dan jika mulai sepuluh dikenang masyarakat Polri tidak bisa bekerja sama-sama Jika pokok itu, pokok yang pertama Adalah tentang penanganan COVID Ya, ini sangat penting, karena melihat tren perkembangan COVID Indonesia melihat sangat memkreatifkan Khususnya dihubung kepada masyarakat Yang untuk betul-betul disiplin Bilkada pun demikian Pengamanan milkada, seorang jauh-jauh hari Bisa pelaksanaan persiapan-persiapan yang Bagi dikatakan cipu maksimal Dan betul-betul juga saya menerima kasih Jika sudah melaksanakan kegiatan untuk melakukan pandemi Hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati Kemudian, tadi Bapak Tugab Nyinggung Memang proses kami yang ketiga adalah Salubah Alhamdulillah, waktu kurilah Di tahun 2020 ini kita Memang Sebenarnya sudah mulai masuk Musim kemarau Tapi, di jam kita Masih Alhamdulillah juga Hujan masih turun Ya, dengan penyekatan Saya terkaitan cukup tinggi Dalam kesempatan Kapolda menandatangani Prastasti Peresmian Ruang Common Center Polres Barito Selatan Selain itu, Kapolda juga menerima Hibah dua bidang tanah Dari pemerintah Kabupaten Barito Selatan Yang diserahkan langsung oleh Bupat Barito Selatan Pediraya Samsuri Yang di sebidang tanah berada di wilayah Kecamatan Jenamas Seluas lima hektare Yang diperuntuhkan Pembangunan markas Pol Airut Serta sebidang tanah Dan bangunan pos Polantas Disimpang Tiga Kangkung Dari Buntok Tim Liputan Barito News Melaporkan Selamat menikmati Selamat menikmati